Halo semua, balik lagi di Shanin Channel Terima kasih sudah mengklik video ini Dan selamat menonton Oke, sesuai judul pada video kali ini Gue akan membongkar misteri Yang sangat gila, yang viral di TikTok lagi bro Dan kali ini gue nemuin misteri yang gila-gila banget bro Dan kebetulan disini Si mbak Shanin sedang main Kayak sekarang, ayo mbak Kita mulai mbak Wih, dia karate, dia apa maksudnya tuh Dia karate ya bro Oke, kita terjun, langsung terjun Ayo mbak, kita terjun Kita langsung bongkar misteri yang di TikTok Tanpa banyak cincong Alright, kita terjun di atas mobil merah ini Apakah kita bisa? Apakah kita bisa? Dan ternyata kita bisa Gue sangat jago sekali bro Si mbak Shanin mana tuh dia tuh? Jatuh dia Tapi jatuh gak mati dia Curiga gue sama dia nih Oke, kita langsung saja Kita langsung capcus Kita akan lihat di TikTok saya bro Di TikTok saya di pertama sini Sudah saya love-love-in ya Sudah saya simpen-simpen nih Video-video yang menarik Hei, jangan diterang tendang Hei, hei Nanti ketahuan Glitz kebal gue Oke, sekarang kita langsung klik di video pertama nih bro Oh iya, by the way Sebelum kita klik video pertama Di sini gue terima kasih banget nih Untuk 3469 pengikut Yang Alhamdulillah Udah bisa berhasil Menemukan akun TikTok kami Kita langsung aja Kita langsung ke videonya lagi Nah, di sini ada video nih Di video pertama Banyak people Yang tidak tahu Trik ini di GTA Oke Kita lihat nih bro Oke Kita harus suruh datang ke lokasi ini Oke, kita tandain dulu Ke lokasinya tersebut Kita harus tandain dulu Kalau gak salah Di sini ya Lokasinya ya bro Di sini ya Oke Tuh, lokasinya di sini ya Oke Nah, kita Tonton lagi Oke Go inside the train And press Y Nah, buat kalian yang nanya Bang Press Y itu Gimana bang Nah, kalau kalian main di Xbox Kalian pencet Y Tapi kalau kalian main di PS4 Atau PS3 Atau PS5 Kalian pencet segitiga Tapi kalau kalian main di PC Kalian pencet F Oke Sekarang kita balik lagi ke videonya Dan ternyata Dia bisa mengendarai Si pesawat tersebut Eh, maksud gue Train Maksud gue adalah Kereta tersebut Oke Different train Enter the tank Oke Jadi Keretanya ini Bentuknya beda-beda Intinya bisa dikendarain Apakah bisa teman-teman Oke, teman-teman Kita langsung capcus ke sana Oke, mbak Sini mbak Ikut saya mbak Kita langsung pakai Mobil Tesla saya Ini mobil Tesla Apa mobil apa ini Tapi ini Pelesetan dari Tesla Kayaknya ya Ini woy Woy Mobil gue ini woy Wow, mobil gue keren begini tuh Woy 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 Ayo naik woy Nah, dia naik di kursi belakang Udah kayak boss aja Lu Gue di sebelah sini Lu Di sebelah sono Di paling belakang Sudah kayak boss aja Anda Oke, langsung saja Kita akan capcus ke lokasi tersebut Sampai bertemu di lokasi tersebut Teman-teman Alright Buset Pintu gue rusak Emang bener-bener Anak batu Berit kasih tau Apa lo Ayo sini Kita cari lokasinya Mana ya Oh, nih dia Nih, nih Nih, nih Kita ha Nah, nah, mumpung ada kereta Woy Buruan, buruan mumpung ada kereta Ledakin, ledakin, ledakin Ini pagernya ngalangin Ayo, yoy, yoy, yoy Please, please, please Mumpung ada kereta Kita harus langsung pergi Kita pecat spam F ya Kalau kita di PC Kita spam F Kita harus spam F Woy, baksanin Anda harus spam F, bro Anda harus spam F disini Spam F Bisa gak? Bisa gak? Bisa, iya, bisa Jalan sendiri Iya, iya, iya Wah, 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 wah Kenapa dia diem begini? Sebentar, sebentar Kenapa gue Diem begini? Coba, coba Bro, bro Bro, kesini bro Lo pecat F, bro Coba lo bisa gak? Ya, ya Dia pengkor Yailah dia pengkor Ya Allah Masa kagak mati, bro Dia pake glitch kebal tuh, bro Curang banget dia, bro Tuh, eh, eh Jangan nembak Jangan nembak Iya, iya, iya Ampun, ampun Oke, berarti Gagal Gara-gara ini anak nih ya Oke Oke, sekarang Gue akan skip videonya Sampai gue bertemu dengan kereta Selanjutnya Oke, by the way Disini kalau kalian nanya Bang Lo kok pake kartu nama Kayak petugas gitu, bang Kayak petugas yang Doyan rajia Rakyat miskin, bang Gitu kan Gila rakyat kaya, mah Gak di Rajia-raja, bang Gitu kan Enggak, bro Disini gue bukan petugas yang itu, bro Disini gue petugas Untuk Menginvestigasi Misteri-misteri Yang ada di TikTok Yang banyak banget Yang lo request Suka banget dah pokoknya ya Oke, sampai bertemu Kita akan Menemui kereta tersebut Oke Maksudnya Mungkin nanti ada yang komentar Gini, bang Loh jan Macem-macem, bang Ngomong-ngomong petugas Ya, orang gue bilang Petugas Wakanda Jadi gue pernah ke Wakanda Gue ngeliat petugas Begitu Giliran orang miskin, mah Diinjek-injek terus Dirajia Gitu Tapi giliran yang kaya Kebal hukum, bro Gitu Itu gue nemu Pas gue nonton film Wakanda Apa? Gue nemu petugas Kayak gitu Sayang sekali ya Kita hidup di dunia Begini ya Dunia manusia tuh Emang begitu, bro Emang kagak adil, bro Oke, kita balik lagi Nah, kebetulan Gak perlu gue skip ya Mukjijat gue ngobrolin petugas ya Disini kita langsung Eh, eh Jangan rusuh Nanti masinisnya mati Hei, hei, hei Kan, ajab Biarin, biarin Nah, sekarang kita pecat F Apakah video TikTok tersebut bohong? Oke, kita coba pecat F ya Apakah video TikTok tersebut bener? Tapi kok disini gue kagak bisa ya Pecat F ya Eh, bisa, 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 bisa Kenapa ya? Dia kagak, kagak mau masuk ya dia Oke, eh, eh Bisa, bisa Sumpah, sumpah Yah, yah Keluar lagi Yah, yah Ilah Tadi sumpah bisa Jadi kita harus sabar gitu, bro Ntar kita harus sabar Nah, sip Yes, gue berhasil masuk Coba, coba Woy, lu kesini Ke arah yang bugger situ Woy, bro Lu kesini, bro Ya, dia nge-stack Nah, ya, ya Lu ngarah ke bugger situ Pecat F Bisa gak lu masuk? Ya, dia kena ajap mulu dia Oke, jawabannya adalah Ternyata video TikTok ini Emang beneran ada Kita harus apresiasi ini Kepada akun GTA Zone GTA Zone Daily ini Ya, karena ini work ya Dan by the way Sebenernya fakta menariknya adalah Gue udah pernah bahas Misteri ini mungkin 3 tahun yang lalu ya Awal-awal gue buat Tips and trick GTA Online ya Tapi sayangnya Karena video tersebut Back soundnya itu Kayak background Background apa ya Background musiknya itu Copyright Jadi banyak banget video-video Tutorial GTA Online Yang gue hapus Karena copyright Tersebut gitu Padahal gue download No copyright sound ya Back soundnya Tapi Udah lah ya Gue harus mengikhlaskan itu Makanya sekarang gue Back soundnya udah Pake GTA San Andreas aja Udah aman gitu Bahkan GTA San Andreas aja Back soundnya pernah di copyrightin gitu Sama Adalah Tapi untungnya Langsung di takedown sama Youtube-nya sih Copyright bodong gitu Intinya kayak gitulah ya Oke Kalian gak perlu Denger bacot gue Maaf nih Gue rada-rada bacot ya Karena supaya gue ngasih info gitu loh Bro infonya bukan dari GTA 5 doang gitu ya Info banyak banget lah Biar dapet wawasan oke Nah mungkin kalian disini bertanya Bang Bang Lu disini coba deh Lu ganti Cara sudut pandang bang Lu bisa gak bang First person bang gitu Jawabannya adalah Gak bisa disini gue udah ubah Mau pengen jadi first person Kagak bisa tuh ya Jadi gue gak bakal bisa melihat Di dalam tanki ini Karena kalau lu liat sekarang tuh Itu adalah kaki gue Tuh Itu adalah kakinya si Shanin tuh Lu liat pantofol warna hitamnya Nah kakinya Nyulut keluar tuh Nah itu gue ada di dalam si tanki ini Kayak gitu bro Nah jawabannya adalah Bang lu bisa gak ngendaliin keretanya Ini gue udah pencet Ini ya Keretanya udah gue coba rem Jawabannya adalah Gue gak bisa Jadi kereta ini Gak bisa digendaliin Jadi kereta ini Hanya bisa Kita masuk ke dalamnya aja Dan kalau lu nanya Bang lu bisa gak bang Lu bisa gak bang Ganti senjata bang Kagak bisa Gue kagak bisa nembak Nembak dari sini Dan kalau lu nanya bang Lu bisa gak bang Keluar dari keretanya Kagak bisa bro Kayak jawabannya tuh Gue kagak bisa keluar dari keretanya ya Jadi gue harus Cari server baru Baru gue bisa kabur Dari keretanya Oke Oke Gue sudah balik lagi Kita sudah balik lagi Oke sekarang kita akan lanjut lagi Ke video selanjutnya Biar gak kelamaan ya Videonya ya Oke kita akan lanjut ke video mana ya Biar asik ya Hmm Kesini aja kali Oke Disini videonya adalah If you bored in GTA 5 Oke Jika kita bosen di GTA 5 Oke Kita disuruh Kita disuruh Nuangin minyak tanah Ke motor roket Motor roket tuh oppressor ya Namanya ya Oke Habis itu kita langsung hop on and bush Oke Nanti bakal keluar api-api Seperti ini Oke kita akan langsung Coba ya bro ya Disini gue akan langsung Merequest oppressor saya Oke kita akan skip videonya Sampai gue bisa bertemu Dengan motor roket gue Oke Gue sudah memanggil ya Motor roket ini Nah Kalau lu yang bertanya Bang lu dapet dari mana bang Motor roket ini Kok di GTA 5 gak ada Ya hanya ada di GTA online ya bro ya Lu beli aja ke website yang ini ya Maaf nih sedikit lama dikit Nah lu beli Ke website yang warstock And catch and carry ini ya Nanti lu bakal dikasih tau lah Cara update-update gitu ya Oke Sekarang kita langsung saja Nah disini kalau lu lihat Disini bro Lu jangan sampai ketuker ya Disini ada jiriken Atau jirigen Yang isinya racun Dan ini baru jirigen Yang isinya Ini nih yang ini Baru isinya minyak tanah gitu ya Oke langsung saja Gue akan jirigenin Oke kita jirigenin Kita jirigenin Kita jirigenin Oke Dah 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 mbak Sanin Ya jangan ditembak Maksudnya bro Dinaikin Dinaikin Astagfirullah Ya Allah Jadi rusuh Ampun Sini Anda sini bro Anda sini Sini Naik nih Sini Anda naik Nah diam Jangan jalan Jangan jalan dulu Star tunggu Ya gue jirigenin dulu Turun dulu dah Turun dulu ya Nah gue jirigenin dulu Oke Ayo naik 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 Abis itu pencet X Pencet X Oh dia kebakar Ya kan dia kebakar Nah ternyata memang itu bener Nah mungkin kalian bertanya Sini 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 bro Nah mungkin kalian bertanya Bang kenapa itu bisa terjadi bang Jadi gini bro Namanya juga ini kan motor roket Nah lu lihat tuh ya Ada api-api Eh buset Gue ketabrak Nuh lu lihat Nuh ada api-api kan Tuh Anak-anak yang pencetakilan tuh Tuh Ada api-apinya tuh kan Di motornya Nah iya jadi wajar Kenapa dia mengeluarkan itu tuh Karena api Jadi Dikasih minyak jelantai Minyak tanah Ya dia kebakar langsung Oke Berarti memang bener ya videonya ya Alhamdulillah sampai saat ini nih Kirim-kiriman video yang dikirim sama temen-temen Semua bener semua Ini ya Nggak ada hoax-hoax ya Oke sekarang kita klik video ini Bagaimana cara mendapatkan 100 juta Gini Ini dari temen-temen juga Ini kirimin ya temen-temen Oke temen-temen Nah sekarang dia suruh Gue untuk pergi ke Oke Ke dermaga disini Oke dia suruh gue pergi ke dermaga disini Ini bocah bener-bener rusuh kali Kita pergi ke dermaga disini Oke Ini anak Oke kita suruh pergi ke dermaga disini Habis itu kita suruh melawan beberapa tentara bayaran ya Habis itu kita disuruh naikin skylift ini Skylift tuh ini nih helikopter Nih helikopter yang bisa mengangkut beberapa kendaraan Beberapa kontainer Jadi kayak ada magnet Gini lah pokoknya daya hisapnya tuh tinggi lah di helikopter ini Buat temen-temen pasti tau lah yang kerjanya pilot helikopter ini mungkin tau ya gitu ya Nah pertanyaannya bang emang ada bang helikopter itu Jawaban gue adalah Nanti gue kasih tau Nah disini terus dia suruh kita pergi ke lokasi ini Setelah mendapatkan helikopter tersebut Habis itu kita disuruh nyolong kereta disini kita harus curi keretanya Habis kita curi keretanya Kita disuruh pergi ke Mesh Bank Building Oke kita disuruh pergi ke Mesh Bank Building Oke drop the train on the top of Mesh Bank Oke jadi kita disuruh jatohin keretanya di atas gedung Mesh Bank Get on the front part of the train Oke terus kita suruh masuk ke dalam keretanya Gimana caranya kita bisa masuk ke dalam keretanya Oh pake cara glitch kayak gitu Muter kayak gitu Habis itu kita ke atas Nah nanti kita dapat melihat ada banyak sekali uang disini Waduh Ini sih udah pasti hoax ya bro Tapi kalo lu pengen nanya Bang tapi coba deh bang lu eksperimen bang Lu ambil helikopter itu Ya Habis itu nanti lu ambil keretanya bang Emang kereta bisa bang diangkat kayak gitu bang Gitu kan jawabannya Nanti gue akan coba eksperimenin Tapi untuk masalah duit ini Ini udah pasti 100% hoax bro Karena uang ini itu hanya ada Ini tuh sebenernya objek uang yang ada di kantor CEO Nah pertama-tama gue pengen ngasih unjuk dulu nih Duit yang dimaksud tersebut Nah jadi duit tersebut tuh ada disini nih temen-temen nih Jadi duit tersebut itu adalah objek yang dipake Jadi duit tersebut adalah duit yang seharusnya cuma ada di office Oke kita pergi ke kantor bro Woy turun bro Ayo kita pergi ke kantor bro Nah ini yang gue maksud nih bro ya Nah jadi uang tersebut Uang yang ada di video tiktok tersebut Ini adalah objek uang yang dipake Di kantor CEO gue bro Jadi ini tuh sebenernya uangnya cuma objek Kalaupun nih orang nyentuh uangnya juga gak bakal bisa keambil Karena uang tersebut hanyalah objek-objek ini Hanya bisa didapatkan Jika bisnis gue itu udah menyentuh 20 juta dolar gitu Kalo gak salah ya Baru gue bisa mendapatkan uang beserakan seperti ini Gue juga udah pernah buat tutorialnya zaman dulu ya Tapi videonya udah gue hapus karena copyright gitu ya Intinya uang tersebut hanyalah objek semata Nah tapi Kalo lu nanya bang Kita bisa lah bang dapetin apa helikopter ini bang Nih 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 helikopter yang ini nih bang Nih skylift ini helikopter ini Jawaban gue adalah kita sama sekali gak bisa dapetin helikopter ini Kita gak bisa beli helikopter ini Karena di website jual beli barang perang pun gak ada disini Helikopter ini tuh gak ada nih Dijual beli perang barang-barang perang juga gak ada Helikopter ini tuh gak dijual Satu-satunya cara untuk mendapatkan helikopter ini adalah Kita menjual kargo yang ada di Ini nih yang ada di hangar Ribet lah pokoknya ngomongin ini Intinya satu-satu cara gampangnya sebenernya adalah Telepon orang yang bernama ini nih Miss lupa gue Nah Miss Baker ini nih Nah Miss Baker tuh yang ini nih Yang rambutnya blonde ini nih Lu telepon dia Terusnya lu request job sampai nantinya Jadi kalian request pekerjaan Nah kalian cari tuh sampai Kalian menemukan pekerjaan Yang menyuruh kalian untuk Mendengendarai helikopter ini gitu oke Nah kalo kalian tanya bang Coba bang eksperimen bang Pake helikopter ini bang Apakah bisa ngambil kereta bang Seperti yang di video tadi Nah sekalian kita dapet info dan wawasan juga lah pokoknya di video ini Jadi tuh lu gak sia-sia doang itu bro ya Oke gue akan request work sampai nantinya gue dapet pekerjaan itu Gue suruh mengendalikan helikopter tersebut Gue akan skip videonya karena ini akan lama banget Karena gue akan terus mengulang-mulang Mencari-cari misinya sampai gue bisa menemukan Misi dimana gue harus mengendarikan helikopter tersebut Oke semoga lu paham Omongan gue gue capek banget ngomong ya Sampai bertemu kita dengan helikopter tersebut Oke gue sudah berhasil mendapatkan helikopter ini temen-temen Nah ini gue capek banget nih Habis ngejalani misi si Miss Baker tersebut Lama banget nyari kontainernya Jadi kalo kalian yang main GTA Online Pasti kalian tau lah Ada misi Miss Baker itu Kita disuruh nyari kontainer dulu Habis itu kita bawa kontainer itu pake Skylif ini Tapi udahlah gak usah dibahas Temen-temen kalo gak main GTA Online Takutnya gak ngerti ya Nanti malah jadi bingung sendiri ya Intinya gue udah berhasil lah mendapatkan helikopter ini Tapi sayangnya helikopter ini tuh gak bisa disimpen ya Jadi helikopter ini kalo abis ngejalanin misi dari Miss Baker tersebut Ya kita dikasih hadiah ya Kita bisa terserah mau ngejalanin Apa mau bawa helikopter ini kemanapun Terserah kita gitu Terserah jidat kita ya Oke ini gue pengen ngambil tadi ininya Semoga aja gak mentok ya Bisa gak nih diambil Nih ya Lu liat ya temen-temen Tuh lu liat Kagak bisa Kagak bisa diambil ya Yah Skylif gue hancur Mau hancur nih bro Sebentar lagi bro Nih lu liat kan tadi udah gue Udah gue iniin Kretanya Kagak bisa diambil Ini gerbong keretanya begini Tuh Video tadi bener-bener mulai dari Skylifnya hoax gitu Masa Skylif bisa muncul disana Gak bisa Skylif tuh Ini helikopter ini tuh Saking langkanya gak pernah bisa muncul Kecuali di dalam misi gitu bro Fakta menariknya ya Dan kalo fakta menarik lainnya adalah Apakah bisa Ngambil gerbong kereta pake Skylif ini Jawabannya kagak bakal bisa Tadi juga lu pertama-tama udah liat kan tuh Yang ada Skylif gue hancur Cok Udah nyarinya susah Hancur pula Janda Oke Kagak bisa nih Gerbong yang ini ya Kita ambil ya Kagak bisa tuh Kagak bisa dia temen-temen Ini si bak janin ada disini nih Tuh Ya kan Nah kita coba lagi ya Gue kepo banget nih Pokoknya kita coba sampe helikopter ini hancur dah Ya kan Oke helikopternya hancur Jadi intinya video ini bullshit Ini gak usah ditiru nih Video konyol nih youtuber ini nih Kacau nih youtuber nih Ampun dah gue unloved dah Ini bener-bener youtuber Koplak Oke Sekarang kita lanjut lagi Oke ini keren nih How to get Rockstar verified in CEO name Oke jadi gini bro Jadi kalo di GTA Online bro Itu kita bisa punya kantor Dan kantor kita itu bisa punya nama Oke Tetapi disini Ini ada rahasianya lagi nih bro Jadi kalo kita pake triknya dari si tiktokers ini Itu nanti kita dapat mempunyai nama Yang seolah-olah tuh kita bagian dari developernya Rockstar gitu Jadi orang bakal mengira kita Kita adalah karyawannya Rockstar sang pembuat game ini Kayak gitu bro nih Kalo lu liat ya bro Disini ada Rockstar Rockstar verified Ya Itu keren banget tuh Lu liat tuh bro Go to CEO management Oke kita akan coba liat dulu ya Oke dia suruh ganti namanya Abis ganti namanya Kita pake kode ini Ya kodenya ini Nanti kita akan coba Abis itu kita register CEO Dan enjoy Nama kita nanti bakal ada verified seperti ini Keren juga ya cuy Oke kita akan coba Di akun GTA Gue ini bro Oke sekarang kita akan coba Kita akan langsung capcus Ke kantor CEO Mari mbak Kita ke kantor CEO kami mbak Oke gue sudah berada di kantor gue lagi Padahal gue barusan kesini Ini by the way ada Koteka nih bro Tuh gede bener bro Kotekanya bro ini bro Oke kita langsung aja Ih ada Koteka juga disini Oke sekarang kita balik lagi Kita sudah ke office disini ya bro Nah kalau lu liat disini Nama gue ini kan Chanin SS gitu ya Nah kalau gue register Sebagai CEO Nanti gue akan ada tulisan disini tuh You are now the CEO of Chanin SS Doang gitu kan Gak ada verified Rockstar kayak gitu kan Nah makanya Dia disuruh Dia nyuruh kita ini Untuk ganti nama CEO nya Macam mana caranya Oke kita coba ya Go to CEO manajemen name Oke kita disuruh nih ya Kita disuruh ganti namanya Coba CEO manajemen name Oke kita suruh pergi ke manajemen CEO Kita ganti namanya Oke Chanin Oke kita ganti Habis itu Type in Dan pager 166.2 Gitu lah ya Bahasanya gue gak tau ya Nih ya Ini udah sesuai ya Nih dan Pager 166.2 Koma ya Then a name of your choice Oke Nah kita coba ya Kita coba Bismillahirrohmanirrohim Apakah bener Apakah bener ya bro Kita coba klik Bismillahirrohmanirrohim Klik Yes Coba Coba ya Wih ganti nama aja Abis 250.000 Wah gile Ganti nama aja Mahal bener 250.000 bro Oke nih Gue pengen ganti lagi Gue akan mulai lagi Start CEO Oh iya bener Cuk Bener Cuk Rockstar Verified Sanin SS Bener gak tulisan di laptop lu Iya kan Rockstar Gile Keren kali nih Eh keren kali nih Oke ternyata bener Ini video tiktoknya Keren banget nih Ini keren banget nih Orang tiktokers ini Jacob ini Gak pernah hoax hoaxan Si Jacob ini ya bro Oke kita lanjut lagi bro Ke urutan berikutnya ya bro Oke Nah ini videonya nih Kita disuruh dateng ke lokasi ini With an up Oke With an up and atomizer Itu adalah senjata yang bisa Meledak gitu Bisa lompat gitu bro Itu jadi senjatanya Oke kita disuruh pergi ke sana Hit yourself Into the blue circle Coba ya Oke nanti kita akan Cutscene gitu Ada cutscene Oke You should see this cutscene Oke jadi ini cutscene Kayaknya cutscene Rahasia Cutscene itu adalah film rahasia ya Jadi kita Nantinya Akan secara tidak sengaja Mentrigger Cutscene rahasia tersebut Nah Buat lo yang tanya Bang itu dimana bang Nah itu disini nih bro Kita langsung saja pergi kesini Oke disini Di sekitar sini ya Berarti ya di atas sini ya Berarti ya bro ya Oke kita akan langsung saja Pergi kesana Dengan menggunakan helikopter Oke Mbak Sanin Kamu ikut Kamu ikut Oke sip Yuk kita ikut Kau jadi CEO saya Jadi CEO saya Yuk kita Pakai apa ya Disini Helikopter aja kali ya Biar asik ya Oke Kita sudah sampai Kesini teman-teman Kita sudah sampai Teman-teman Kita Eh Jangan nembak Biasakan Jangan rusuh Oke Tadi kalau gak salah Disini ya Disini kalau gak salah Oke kita turun Kita turun Kalau gak salah Disini bener gak sih dia Di pojokan sini Gak sih dia Nah ini tuh jadi Nih nih Pakai ini nih bro Dia tuh pake Nah senjata ini Up and Automizer Tuh ini senjatanya tuh ya Jadi dia bisa Kelompat gitu lah bro Nah itu senjatanya Hanya ada di GTA Online Ya teman-teman ya Oke jadi dia Ini nih klunya nih Menghadap ke gerbang Berarti salah bukan ini Menghadap ke gerbang Nah Bener ya Itu lokasinya ya Gue nemu ya Berarti Emang rada tricky sih Nemuin lokasinya Oke berarti bener disini Dan nanti dia akan otomatis Ke Film Atau cutscene rahasia Emang iye Iya kan Nah tapi Gue curiganya adalah Berarti kan nanti kita akan terpental Terpentalnya ke belakang Nah ini Ini ada Ada blue dot Blue dot tuh ini Ini jadi Yang biru-biru ini Nanti akan men-trigger kita Akan naik pesawat Nanti kita akan naik pesawat Ke Kayo Periko Karena kalau lo liat disini Tuh Ini tuh Kayo Periko bro Kayo Periko tuh pulau Itu ya pulau itu lah Pasti lo tau lah Itu pulau yang sering banget Gue bahas ya Oke sekarang kita akan coba aja ya Ini sih bukan cutscene rahasia Ini emang Dia Nutupin aja Nutupin karena video tiktok Dia vertikalin ya Terusnya gak ketahuan gitu Tuh Gak ketahuan Blue dotnya ini Tuh blue yang ini Oke kita akan coba Kita akan coba pentalin diri kita ya Tadi pasti ya Dapet lah cutscene rahasia pastinya Ayo mbak Janin Kita coba mbak Janin Coba ya Tuh Ya iyalah bisa Ya kan Lu tadi nembak gue juga bisa kan bro Tuh Ya kan ini cutscene rahasia kan Tuh udah deh Tuh makanya di kiri atas Kalau lo liat bro Di kiri atas Disitu ada tulisan Kayo Periko Nah itu Ya iya kita pergi ke pulau Kayo Periko Pulaunya Bos Gembong Narkoloi Itu Udah kita gak mau pergi ke sana ya Ya iya emang ada Cowok nipu lagi Cowok yang ini Ini orang sebenernya gak nipu Emang bener Tapi trik aja dia Oke ya Udah lama banget Kayaknya kita ya Sekali lagi ya Satu video lagi kali ya Oke nih Terakhir nih bro Di video ini bro Nih Dia ngasih tau bagaimana cara Pergi ke alam baka Yang ada di GTA 5 Oke kita akan coba lagi nih bro Ini semoga gak hoax ya bro Karena Banyak banget video-video tricky Tricky lainnya Oke kita harus suruh pergi ke sini Oke gue udah tau nih lokasinya Karena lokasi ini deket banget Sama rental PS gue Nah ini rental PS gue nih Yang ini nih ya Jadi kalo lumayan Bareng gue di GTA Online Lu datengin aja rental PS gue ya bro ya Nah disitu tuh bisnis rental PS gue bro Oke langsung aja kita pergi ke sana ya bro Oke namanya adalah Liquor Hall Oke Itu tuh caranya tuh bro Ayo bahasanya nih kita pergi cuy Cuy Kita pergi cuy Alright Gue sudah sampai ke lokasinya Oke ya Itu tuh lokasinya tuh Liquor Hall Alright Kita klik lagi videonya Ini dia ngajarin ke alam baka nih bro Emang bisa bro Di GTA 5 bro Apalagi GTA Online Yang selalu update Emang bisa Oke Dia suruh kita parkir mobil disana Ingetin ya Ini Aba-abanya nih Kita nabrakin parkir mobilnya Di lampu putih ini ya Yang kayak UVO ini Habis itu kita lompat Oh iya Dia bisa dong ke alam baka Oh iya bener cuy Dia bisa ke alam baka Enjoy Oke Kita akan langsung enjoy disini Kita cari mobil yang tinggi Nah ini nih Mobil tinggi nih Woy 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 Sini woy Oke Tandu lo Ada polisi Kita telpon Lester dulu Karena Lester itu Mempunyai orang dalam Supaya menghilangkan Bintang polisi saya Oke naik sini Naik sini Ayo bro Naik bro Sini bro Si mbak Sani Kagak bisa Apa naik ini Sini bro Oke kita parkirin aja ya Di Di parkir-parkirnya gini deh Karena ada jambulnya Ini mobil ada jambulnya Yang ada Kagak bisa naik Ntar ada jambulnya Jadi nanti ketabrak Malah kagak bisa ya Oke sip Tuh pas banget Eh jambulnya bisa dilepas Ternyata Oke deh Yuk kita naik yuk Lewat sini bro Bro Sanin Bro Kita pinggirin dulu Yailah Oke kita pinggirin dulu Ininya Oke Kita lompat kesini Cowok Ketinggian mobilnya Kagak bisa Ketinggian mobilnya Cari mobil lain Nah ini mobilnya nih Pas banget Si emas Lewat mas Mas-mas baju kuning Cucok deh mas Oke naik disini Maaf ya mas ya Untuk keperluan investigasi misteri mas Maaf ya mas ya Oh lho Robi Ini anak bener-bener Eh Lu bandel banget sih Orang Parkir disitu Tuh yang lampu putih tuh Tuh Yang lampu putih Bukan 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 disini nih Disini nih Parkir disini nih Nah disini Disini Yang di tempat gua Eh jangan nabrak gua Eh ini bocah Parkir yang lurus Yang lurus parkir Woy Ini oh Payah banget Kagak bisa parkir mobil Biasa parkir beca ya mbak Oke sip Pas Ayo kita sama-sama bro Ini terakhir di video ini ya bro Ketinggian juga dong mobilnya Lewat sini aja dah Kap mobil yang ini dah Nah sip Ayo ayo Lompatin Oh iya bener-bener Ada alam baka Oh iya disana juga ada alam baka Lo liat dah Iya bener Gua masuk alam baka Eh By the way bro Ada interior rahasia bro Nih 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 Gua kesana lagi ya Gua balik lagi ke atas Disini by the way Gua langsung teleport Ke parkiran belakang sini ya Sama si mbak syanin Langsung Langsung otomatis Keteleport kesana Oke Kita balik lagi ke lokasi tadi Ih ada yang main ini nih Tak Tak apa ya namanya ya Kalau lompat-lompat gini Pas kecil apa namanya nih Yang lompat-lompat Pakai kapur Tak umpet ya Tak jongkok ya Apa sih namanya Nah ini nih bro Maksud gue nih bro Tuh Jadi Jadi pas gue ke alam baka itu Gue bisa melihat Interior rahasia itu bro Nih kita balik lagi ya Kesana ya Nah alhamdulillah nih Mobilnya masih ada Ya Allah Mas-mas yang kita bunuh Mati tadi tuh Ya Allah Masih tergeletak disana Sadis banget kita ya Oke kita naik Nah tuh Lu lihat tuh bro Ada interior rahasia bro Nih 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 tuh Lu lihat ya bro Di atas Sama di bawah Disitu ada interior rahasia tuh bro Bisa gak ya kita kesana ya bro Wah keren banget cu Oke gue akan coba pergi kesana ya Gue akan skip videonya Sampai gue berhasil Coba masuk Ke dalam interior sana ya bro ya Ini perlu berbagai macam Eksperimen disini Makanya daripada kelamaan Gue skip videonya aja Sampai gue berhasil Oke Gue udah bisa Tadi lu lihat ya bro Sayang sekali Tapi Tapi lantainya itu Gak solid Jadi gue nembus ya Oke Mungkin sampai sini saja ya Oke gue sudah teleport lagi kesini Oke mungkin sampai sini saja Nanti kalian kirim-kirimin aja Kalau ada video-video TikTok yang menarik lainnya Nanti kalian tinggal kirim aja Langsung gue telusurin Oke sampai bertemu lagi Semoga saja nanti di next video Kita emang eksperimenkan Atau membongkar misteri Atau investigasi misteri TikTok Simba Shanin gak katiduran lagi ya bro Karena dia kebiasaan tidur mulu Jadi dia gak pernah ikut Jarang banget deh Ikut jadi rekaman bareng saya Dih jadinya ya bro ya Oke mungkin sampai sini ya Terima kasih sudah menonton sampai habis Jangan lupa like dan subscribe Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax